Pera-perakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2019 bikin hambalan SMA tur SMK anu diakonan ke lawan Walatra Mimiti di Paju Pesenenu Anyar Kaliwat. Senajang gitu di kota Cimahi, SMK anu tengah larapkan sistem zonasi tapi luiu karena nilai hasil ujian nasional atau NHUN rea dijarujuk ke calon siswa, tisa jumlahing wawangkon. Di kota Cimahi, SMK Negeri 2 Cimahi nyagakan 528 kursi kergenap jurusana. Poe Katilu, Prak-perakan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB di SMK Negeri 2 Cimahi di Paju, Kalawan, Tartib. Pangnak itu di atas sakola, anudalaftar boh kolot siswa-boh calon siswa ntetembong pagaget. Di Saprak, Poe Munggaran, Tepika Poe Rebo, jumlah siswa anudalaftar lewi tisa ribu urang. Eta jumlah anu sakitutai ngajauul batan sataun samemehna, anu ukur 700 urang. Panitia penderimaan peserta didik baru SMK Negeri 2 Cimahi ngeceskin, pihaknya bakal nampal 528 calon siswa. Senajang gitu etak kuota TK titih kurang upaman nilai kana jumlah anudalaftar anu kahwilang rea. Namun untuk sekarang, kita belum bisa memprediksi apakah akan bertahan atau tidak. Karena untuk tahun sekarang, kita tidak transparan seperti yang kemarin. Artinya, rang kita ditutup dari serper pusat dan itu akan diumumkan di hari terakhir. Jadi semua masyarakat atau seluruh peserta tidak mengetahui posisinya apakah ada di rang yang berada di zona aman atau tidak. Jadi semuanya, kita semua, apa ya, spekulasi mungkin seperti itu. Artinya tidak dibatasi peserta rang? Peserta tidak dibatasi, apalagi untuk SMK ini karena tidak ada jonasi, bahkan terbuka, bahkan sampai seprovinsi pun itu kita melayani. Senajang kungsi ngantai di Napoik K2, tapi di Napoik Ktilu kahwilang Tartib. Semalah nomor antrian anu dipedalkan ngalewehan target. Rancang neta lampah bakal dipungkas di Natanggal 22 Juni 2018. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV